Kita buka saja acara Research Day ini. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Selamat datang di acara webinar Research Day Series kami yang terakhir dalam tahun ini dengan topik Advanced Research Method yang kedua, yaitu Measurement and Invariance. Saya adalah Debu Raiflina Purba, staff pengajar di Fakultas Psikologi UI. Hari ini saya akan memandu acara sampai dengan jam 12 nanti. Sebelum memulai acara, saya mempersilahkan Ibu Dr. Sali Rahadi Asih, Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi UI untuk membuka acara ini. Silahkan Ibu Sali. Terima kasih banyak Ibu Debi atas waktunya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, Ibu moderator dan Mas Edo yang juga narasumber untuk pagi ini. Dan juga Bapak-Ibu yang menyempatkan untuk hadir di acara Research Day yang diadakan oleh Fakultas Psikologi UI. Research Day hari ini adalah Research Day yang terakhir untuk tahbun ini. kami sudah melakukannya sudah beberapa kali dan ini yang ke-6 ya, Mbak Debi, kalau saya tidak salah ya. Ini yang ke-6 dan selama Research Day ini memang kami selalu berusaha mencari topik-topik yang memang bisa di-share dan juga untuk memperkaya pemahaman kita mengenai topik-topik yang terkait dengan penelitian. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu atas kehadirannya. Nah, tahun depan Research Day ini akan terus berlanjut. Mungkin paling cepat adalah di Februari. Seperti itu. Nanti akan kami infokan lagi, jadi tunggu kabar dari kami. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Mbak Debi. Terima kasih Ibu Sali untuk sambutannya. Sebelum memperkenalkan para narasumber, saya perlu memberikan beberapa informasi penting kepada peserta, yaitu tentang e-sertifikat. Peserta yang berhak mendapatkan sertifikat adalah yang mengikuti acara ini secara penuh sampai selesai dan mengisi form survei. Jadi kami nanti akan memberikan form survei 15 menit sebelum acara berakhir. Sertifikat dan materi hari ini, mudah-mudahan para pemateri bisa memberikan materinya, akan dikirimkan lewat email setelah acara. Oleh karena itu, mohon untuk mengisi nama lengkap sesuai dengan yang diinginkan untuk dicetak di e-sertifikat. Yang kedua, untuk mengajukan pertanyaan, karena ini acaranya dalam bentuk webinar, Bapak Ibu dapat menggunakan fasilitas Q&A dan bukan di chat. Mohon menyertakan nama, institusi, dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Jika nanti waktunya cukup, Bapak Ibu juga dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber dengan raise hand. Kami akan membuka mic Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan secara langsung. Nah, pembicara pertama kita pada webinar ini adalah Ibu Salih Rahadi Asih lagi, yang akan mempresentasikan hasil risetnya, yang berjudul Intensi Memperoleh Vaksin Human Papilloma Virus, HPV, Analisis Pengetahuan Sikap dan Norma Subjektif, yang merupakan hasil penelitian yang mendapatkan bantuan riset dari Fakultas Sekologi UI. Mbak Alin akan mempresentasikan penelitiannya sekitar 10-15 menit, diskusi sedikit sebelum kita masuk ke pembicaraan kedua kita, yaitu Mas Edo Sebastian Jaya. Silahkan, Mbak Alin. Terima kasih banyak, Mbak Dewi. Saya izin share screen ya, Mbak. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Alin. Sudah ya? Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Salih Rahadi Asih. Tapi biasa saya dipanggil dengan Alin. Jadi, saya mempresentasikan hasil penelitian ini, yang merupakan penelitian ini mendapatkan, yang tadi sudah dikemukakan oleh Mbak Dewi, penelitian ini mendapatkan dana hibah dari Fakultas Psikologi UI. Nah, penelitian ini memang waktu diajukan adalah tahun lalu, dan memang untuk dilakukannya tahun ini. Dan dengan adanya pandemi COVID, beberapa hal kami melakukan beberapa adjustment untuk menyesuaikan dengan kondisi yang COVID, seperti itu. Nah, jadi penelitian ini yang dilakukan oleh saya, dan juga oleh salah satu mahasiswa profesi klinis dewasa, yaitu FINA. Intinya kami ingin melihat hal-hal apa saja sih, yang mempengaruhi intensi seseorang untuk mendapatkan vaksin HPV. Dan kami melihatnya ini dari pengetahuan, sikap, norma subyektif, dan kami tambahkan juga dengan melihat variable perceived behavioral control. Ini merupakan studi longitudinal dengan beberapa kali pengambilan data. Sekarang kita lihat yuk. Jadi, bila kita berbicara mengenai human papilloma virus, hal yang tidak ketinggalan adalah, hal yang selalu terkait dengan human papilloma virus adalah kanker cervix. Nah, kanker cervix ini adalah salah satu jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Setiap tahunnya, berdasarkan beberapa informasi yang didapat, ada 32 ribu kasus kanker cervix baru yang terdiagnosa di Indonesia. Dan dari 32 ribu ini, 18 ribu berakhir pada kematian. Nah, kanker cervix ini merupakan kanker yang menyerang kepada, dekat dengan cervix, yaitu dengan rahim, mulut rahim. Dan ini dapat dicegah dengan melakukan vaksin, mendapatkan vaksin untuk human papilloma virus. Kenapa demikian? Karena kanker cervix ini disebabkan oleh infeksi human papilloma virus. Dan human papilloma virus ini, atau yang kita biasa bilang dengan nama HPV, HPV ini sudah ada vaksinnya, sehingga membuat kemungkinan si virus ini untuk menyerang menjadi lebih rendah kalau kita mendapatkan vaksin untuk si HPV ini. Nah, infeksi virus HPV selain bisa berujung kepada seseorang mengalami kanker cervix, tapi juga bisa membawa berbagai dampak negatif lainnya. Yaitu adanya kecemasan dan khawatiran berlebih, juga mengalami emosi negatif, menurunnya self-esteem, juga mengalami perubahan body image, dalam arti gambaran mengenai dirinya ketubuhannya menjadi lebih negatif. Selain itu juga bisa menambah beban finansial keluarga, dan juga menyumbang angka kematian prematur. Nah, pencegahan virus HPV ini memang terbukti dilakukan dengan adanya vaksinasi. Akan tetapi vaksinasi belum diterapkan secara merata di negara berpenghasilan menengah ke bawah, salah satunya di Indonesia. Nah, selain itu, sebagian besar penelitian-penelitian mengenai vaksin HPV banyak dilakukan di negara-negara maju, yang mana pada beberapa negara memang mereka memberikan secara cuma-cuma kepada masyarakatnya untuk bisa memberikan vaksin HPV secara cuma-cuma kepada warga negaranya. Sedangkan di Indonesia ini belum seperti itu cakupannya, meskipun cakupannya belum sebanyak itu, namun pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan animo masyarakat untuk mendapatkan vaksin HPV ini. Nah, sekarang jadi pertanyaan itu adalah, hal-hal apa saja sih yang bisa mempengaruhi seseorang, bisa mempengaruhi intensi seseorang untuk datang, bikin appointment dengan dokter, dan kemudian setelah itu untuk mendapatkan vaksin HPV. Nah, jadi pada penelitian ini yang dilihat itu adalah intensi. Intensi ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bertujuan untuk mengevaluasi keinginan seseorang untuk mendapatkan vaksin HPV. Dan intensi ini bisa kita anggap sebagai proksi dari tingkah laku untuk memperoleh vaksin HPV di masa yang akan datang. Nah, selain itu, intensi ini didefinisikan sebagai kesediaan seseorang untuk mencoba suatu tingkah laku atau mengeluarkan usaha untuk melakukan sesuatu. Jadi, di penelitian ini yang ingin dilihat adalah seberapa kesediaan seseorang untuk mencoba mendapatkan vaksin HPV atau mengeluarkan usaha untuk mendapatkan vaksin HPV. Nah, dari berbagai penelitian yang ada, salah satu yang mempengaruhi intensi adalah pengetahuan. Pengetahuan ini adalah faktor yang dapat menjelaskan intensi karena diasumsikan bahwa kalau kita memiliki pengetahuan yang banyak mengenai HPV, mengenai dampaknya, mengenai efektivitas dari vaksin HPV itu, akan memperkuat keinginan kita, intensi kita untuk memperoleh vaksin HPV tersebut. Selain pengetahuan, hal-hal lain yang juga dilihat dari penelitian ini, yaitu diambil dari teori of plan behavior. Di mana pada teori of plan behavior, intensi ini ditentukan oleh tiga faktor. Yang pertama itu adalah sikap, yang kedua itu adalah normal subjektif, dan yang ketiga ini, yang ketiga adalah perceived behavioral control atau kita singkat sebagai PBC atau PBC. Sikap ini yaitu bila didefinisikan adalah derajat keyakinan dan penilaian individu mengenai baik-buruknya tingkah laku. Jadi kalau pada konteks peneliti vaksin HPV, seberapa baikkah bila saya melakukan vaksin HPV? Seberapa baikkah tingkah laku saya, seberapa baikkah bagaimana penilaian saya terhadap keinginan untuk mendapatkan vaksin HPV? Kemudian yang berikutnya, normal subjektif. Normal subjektif ini didefinisikan sebagai persepsi individu akan tekanan sosial, yaitu pendapat orang-orang penting di sekitarnya untuk melakukan atau tidak melakukan tingkah laku tertentu. Jadi terkait pada HPV, pada vaksin HPV, normal subjektif ini adalah seberapa pandangan individu terhadap saya terkait memperoleh vaksin HPV. Apakah cenderung negatif atau cenderung positif? Kalau cenderung negatif, intensi si individu ini akan menjadi menurun karena tekanan dari lingkungan sosial. Kalau cenderung normal subjektifnya adalah positif, intinya adalah kemungkinan individu ini untuk memperoleh vaksin HPV, vaksinasi HPV meningkat karena ada dukungan dari lingkungannya. Kemudian, positif behavioral control yang terakhir adalah seberapa yakin kita, derajat kekiakinan kita mengenai kemampuan kita untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sebuah tingkah laku. Jadi dalam hal ini, seberapa yakin kita untuk mampu memperoleh vaksin HPV atau seberapa yakin kita terhadap kemampuan kita untuk tidak melakukan atau tidak mendapatkan vaksinasi HPV. Kenapa TPB ini yang dipilih? Karena penerapan TPB ini sudah banyak untuk melihat intensi memperoleh vaksin HPV. Dan sebagian besar banyak dilakukan negara-negara maju dan yang sekarang mau dilihat adalah bagaimana di Indonesia. Mengapa ini juga penting untuk dilakukan di Indonesia? Karena masyarakat Indonesia sangat mungkin masih rentan terpapar mitos atau pemberitaan miring mengenai vaksin HPV dan HPV dan juga terkait dengan kanker cervix. Di samping itu, peran orang lain masih sangat penting dalam mempengaruhi tingkah laku masyarakat Indonesia. Khususnya mereka yang berada dalam rentang usia target vaksinasi HPV. Nah, vaksinasi HPV ini akan lebih baik bila diberikan sebelum seseorang melakukan hubungan seksual pertama kali. Sedangkan kita cukup tahu bagaimana kecenderungan-kecenderungan masyarakat Indonesia terkait informasi mengenai periakuseksual dan ketabuhan dan adanya tabu yang bisa mempengaruhi pemahaman seseorang mengenai vaksin HPV, HPV, dan juga ranker cervix seperti itu. Nah, jadi skema penelitian ini adalah ada empat variabel bebasnya, yaitu pengetahuan, sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control. Nah, untuk skema, untuk variabel terikatnya itu adalah intensi untuk memperoleh vaksin. Dan ini masalah penelitiannya, jadi memang waktu yang dipilih itu adalah desainnya adalah longitudinal, jadi apakah pengetahuan mempengaruhi intensi memperoleh vaksin HPV selama jangka waktu 3 bulan, apakah sikap mempengaruhi intensi, apakah norma subjektif, dan juga apakah perceived behavioral control mempengaruhi intensi memperoleh vaksin HPV selama jangka waktu 3 bulan. Kita masuk ke metodologi penelitian. Jadi penelitian ini bersebut non-experimental karena tidak adanya manipulasi terhadap haria bebas dan juga tidak dilakukan randomisasi. Dan penelitian ini longitudinal karena pengambilan data dilakukan bertahap 3 kali dalam tentang waktu 3 bulan. Kriterianya adalah perempuan dan laki-laki di Indonesia berusia 15 sampai 26 tahun dan tidak ada batasan latar belakang pendidikan maupun pekerjaan. diperoleh, sampel ini diperoleh melalui convenience sampling. Berikut adalah instrumen penelitiannya, yaitu yang dipakai untuk pengetahuan adalah alat ukur yang dibuat oleh Chiang dan Marlowe. Jadi kami menggabungkan antara alat ukur Chiang dan Marlowe, yang intinya melihat, mengakses seberapa akurat pemahaman partisipan terhadap informasi mengenai HPV dan vaksin HPV. Kemudian ada alat ukur normal subjektif yang diadaptasi dari Catalano, dan juga ada instrumen pengukuran sikap juga dari Catalano, dan satu lagi adalah alat ukur untuk mengukur intensi memperoleh vaksin HPV dan juga dari Catalano. Nah ini adalah tahapan yang dilakukan. Jadi memang questioner ini, awalnya memang penelitian ini memang disiapkan untuk online dan offline. Namun karena satu dan lain hal, sebenarnya dari sebagian dan majernya itu, pengaruhnya itu karena adanya COVID-19, jadi akhirnya diputuskan untuk mengambil semuanya online. Terus pengambilan data tahap satunya ini memang dilakukan pada Desember, kemudian tahap duanya itu Oktober, dan tahap tiga ini adalah November, yang berlangsung 12-22 November. Jadi penelitian ini memang baru saja kami kelar mengambil seluruh data yang ada. Seperti itu. Nah untuk teknik analisa data, kami menggunakan ada dua, intinya yang statistik deskriptif untuk melihat mean, standar error, dan varian, dan juga untuk menggunakan multiple regression untuk melihat sumbangan-sumbangan IV ini terhadap si DV. Nah ini adalah hasil penelitian. Mudah-mudahan terlihat ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi kalau di sini jumlah sampelnya adalah 187. Ini yang ada di tahap satu, dan mereka menyatakan siap untuk ikut tahap dua dan tahap tiga. Meskipun dalam perjalanannya ada yang tidak bisa dihubungi lagi untuk tahap dua ataupun untuk tahap tiga. Namun kebesarkan dari tahap satu, 10 persen itu laki-laki dan 89 persen ini adalah perempuan. Dan untuk pendidikannya sebagian besar itu ada yang SMA dan S1 dan ada juga yang S2. Jadi secara umum untuk level pendidikan antara SMA dan pendidikan tinggi relatif seimbang. Untuk pekerjaan banyaknya adalah pelajar atau mahasiswa. Ini memang bisa dipahami karena rentang usia partisipan yang memang kami batasi sampai sekitar usia 20-an. Dan ada status yang sudah menikah tapi sebagian besar belum menikah. Kemudian ini ada usia dan jumlah pasangan seksual. Nah, ini pembagiannya karakteristik umumnya tadi yang ini pie chart-nya seperti ini. Kemudian sebagian besar belum menikah dan untuk status perkawinan dan terkait pekerjaan sebagian besar memang adalah mahasiswa. dan ini kita masuk kepada gambaran skor variable. Jadi kita melihat mean untuk setiap variable pada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jadi kalau dilihat di sini pada gambaran variable jumlah pesertanya memang ada penurunan yaitu yang di tahap awal ada 187, di tahap kedua ada 159, di tahap 3 ada 127. Nah, ini adalah hasil analisis multiple regression terkait hasil analisis multiple regression untuk tiap tahap. Ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Di mana degrees of freedom-nya itu, di mana maaf, DV-nya itu adalah intensi untuk memperoleh vaksin HPV. Bila kita lihat pada tahap 1, bila kita lihat pada tahap 1 di sini, yang signifikan mempengaruhi intensi itu adalah norma subjektif dan perceived behavioral control. Namun, secara umum modelnya ini signifikan dengan adjusted R2-nya 0,193. Berarti 19% varian pada DV disumbang oleh keseluruhan model ini. Kemudian, pada tahap 2, adjusted R2-nya meningkat menjadi 0,463. dan berarti sekitar 46% varian pada DV disumbang oleh IV-IV yang ada. Namun, kalau kita lihat lebih dekat, yang memang berpengaruh secara signifikan itu adalah sikap dan juga adalah perceived behavioral control. Dan pada tahap 3, adjusted R2-nya meningkat lagi dan kalau kita lihat secara ini P-nya signifikannya, sikap normal subjektif dan perceived behavioral control menjadi sesuatu yang berpengaruh secara signifikan dalam memprediksi intensif memperoleh vaksin HPV. Jadi, diantara ini ada perbedaan di tiap tahap mana yang berpengaruh secara signifikan, mana yang tidak. Kemudian, yang memang cenderung sama hasilnya itu adalah pengetahuan, di mana pengetahuan tidak memprediksi secara langsung, tidak secara langsung memprediksi intensif memperoleh vaksin HPV. Jadi, sebenarnya apa yang bisa kita ambil dari hasil penelitian ini? jadi, kalau dilihat memang terdapat pengaruh dari sikap, normal subjektif dan perceived behavioral control terhadap intensif memperoleh vaksin HPV selama berjangka waktu 3 bulan. Meskipun akan tetapi pengetahuan tidak memprediksi intensif memperoleh vaksin HPV dengan signifikan. Lebih lanjut, hasil-hasil ini memang masih butuh untuk dipikirkan kembali kenapa hasilnya bisa seperti ini. Karena kalau kita lihat tadi, di tahap 1 sumbangan model terhadap DV itu tidak terlalu tinggi. Namun pada tahap 2 dan tahap 3 dia menjadi lebih tinggi. Ini mungkin apakah ada beberapa bisa jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi. Karena saat ini kita lagi COVID kan? Saat lagi COVID dan makin ke sini makin ke sini informasi-informasi dan pandangan-pandangan masyarakat terkait vaksin juga mengalami perubahan. Dan memang harus dilihat lebih lanjut apakah informasi yang beredar atau sikap masyarakat yang beredar terhadap vaksin ini, terhadap vaksin COVID mempengaruhi terhadap intensif memperoleh vaksin HPV. Itu satu. Dan yang kedua bisa jadi memang model-modelnya semakin tahapnya ke tahap tiga bisa jadi modelnya ini menjadi lebih besar sumbangannya terhadap dv. Bisa juga apakah karena n-nya yang lebih mengecil atau juga mungkin yang paling juga yang harus kita waspada itu adalah pada penelitian longitudinal ada yang namanya regression toward the mean. Pada saat alat ukur diberikan berulang kali itu membuat membuat partisipan rasuan partisipan yang awalnya cenderung di kiri atau cenderung di kanan akan semakin ke tengah. Apakah hal ini juga sebenarnya yang akhirnya yang bisa juga mempengaruhi sumbangan model-model ini yang semakin tinggi dari awal sampai ke akhir. Dan untuk lebih lanjutnya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi juga yang harus dilihat adalah dengan melakukan wawancara sebenarnya. Ini untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik memang dilakukan wawancara terkait intensi terkait sikap terkait percetive behavioral control dan juga terkait norma subjektif yang dipegang oleh partisipan terkait dengan intensi terkait dengan vaksin HPV ini. Menyambung jadi topiknya hari ini sebenarnya untuk Prister's Day itu adalah nanti yang akan dibawakan oleh Mas Edok mengenai scale invariance. Penelitian ini scale invariance ini akan lebih bisa diterapkan pada saat memang penelitian-penelitian mengenai prinsip-prinsip IV-IV pengaruhi DV-nya sudah cenderung lebih established. Kalau kita lihat dari hasil penelitian yang tadi saya paparkan penelitian ini masih jauh mengenai inter-50 vaksin HPV ini masih jauh dari untuk diterapkannya scale invariance. Nanti kita akan lihat apakah scale invariance seperti apa dan bagaimana penerapannya. Sekian dari saya terima kasih banyak atas perhatiannya bila ada kurang saya minta maaf. Terima kasih. terima kasih Ibu Alin atas paparannya mengenai intensi untuk menggunakan virus eh vaksin vaksin HPV pada ini populasinya umum ya? Umum ya. pertanyaan saya barangkali ini terkait dengan gender ini ya ada laki-laki ada perempuan laki-laki ada sekian persen ada 10 persen itu laki-laki juga perlu menggunakan HPV atau? Laki-laki sejauh yang saya tahu laki-laki tidak bisa terinfeksi tidak bisa laki-laki ada kemungkinan terinfeksi HPV namun tidak terkena kanker cervix gitu beda dengan kalau payudara laki-laki bisa kena kanker payudara kalau HPV tapi tidak kanker cervix tetapi bisa mendapatkan vaksin HPV gitu ya? bisa pada beberapa negara ini memang sudah dicobakan tapi di Indonesia masih jauh nampaknya Mbak Debi jangankan laki-laki yang perempuan pun belum seluruhnya mendapatkan exposure terhadap vaksin HPV oh oke baik apa namanya tadi kan kita melihat bahwa dari tiga kali hasil pengukuran itu terdapat kenaikan varian dari yang varian yang disumbang dari prediktor-prediktornya si intensi terhadap intensi gitu ya dan saya saya sama dengan apa namanya asumsi atau argumentasi dari Ibu Alin bahwa barangkali memang across time semua akan membaik gitu jadi karena ada proses belajar di situ jadi karena skala yang diberikan juga kan sama ya across time gitu jadi barangkali mereka apa namanya akhirnya membuat jawaban yang berbeda tetapi bukan berarti bahwa mereka ada unsur belajarnya karena unsur pengetahuannya nggak ada perubahan kan dari waktu ke waktu gitu ya jadi prediktor pengetahuan tidak tidak memprediksi intensi untuk menggunakan vaksin HPV nah ya mungkin karena regression toward mean tadi itu ya nah kalau misalnya kita melihat apa sih melihat perbedaan dari waktu ke waktu ini menurut Ibu Alin apakah ini bisa disebabkan ini bisa dites dengan test of invariance gitu dengan measurement invariance gitu oke kalau dilihat dari sini measurement of invariance ini kan biasanya bisa kita biasanya diterapkan pada sesuatu yang sudah lebih establish karena misalnya seperti kalau contoh klasiknya adalah IQ kalau IQ ini kan memang dulu pemahamannya laki-laki lebih tinggi akhirnya dari perempuan gitu tapi ini terjadi dan itu sudah penelitian ini hasilnya seperti itu tapi setelah itu ada pertanyaan lagi dengan berkembangnya pemahaman berkembang lagi pertanyaan ini sebenarnya memang seperti itu atau karena scale-nya ini tidak scale-nya ini varian jadi pada saat untuk laki-laki dan untuk perempuan dia menetap hal yang berbeda sehingga tidak bisa langsung dibandingkan apple to apple namun setelah itu baru kita bisa melihat mengenai scale invariance-nya dan ternyata mungkin nanti Mas Ado bisa ceritain lebih lanjut dan ternyata memang ada fenomena scale varian pada IQ pada penelitian IQ yang dulu namun penelitian itu bisa dilakukan karena sudah cukup confirm nih mengenai dulu perbedaan IQ antara perempuan dan laki-laki sedangkan kalau untuk HPV ini sendiri hasilnya ini masih sangat volatile maksudnya belum belum establish jadi menurut saya belum bisa dilakukan measurement invariance sebenarnya Mbak Degi oke nanti kita akan melihat lebih lanjut apakah betul ini tidak bisa dilakukan test of invariance-nya karena kan pada intinya test of invariance itu adalah melihat perbedaan apakah ada perbedaan pemahaman pada pada kelompok sampel yang berbeda atau kelompok apa sih ya kelompok sampel yang berbeda di partisipan kita gitu ya nah saya hope nanti ada pertanyaan mengenai presentasinya Mbak Alin ini setelah ini setelah kita mempersilahkan narasumber kedua yaitu Dr. Phil Edo Sebastian Jaya MC psikolog beliau adalah founder dari Indonesian Psychological Healthcare Center atau Indo-Psych Care Center dan juga editor-in-chief dari Makara Hubs Asia beliau juga adalah staff pengajar dari Fakultas Psikologi UI Topik Edo kali ini adalah Measurement Invariance sebuah teknik statistik yang pada dasarnya menggunakan multigrup confirmatory faktor analisis untuk menginvestigasi apakah ada kesamaan atau perbedaan pemahaman terhadap variable-variable yang sedang diteliti pada kelompok yang berbeda di dalam sampel penelitian saya berharap semuanya sudah membaca paper yang kami kirimkan juga pada promosi acara ini tentang Measurement Invariance yang ditulis oleh Mas Edo dan kawan-kawannya berjudul Comparing Psychotic Experiences in Low and Middle Income Countries and High Income Countries with a focus on Measurement Invariance Mas Edo sudah selesai membuat kopinya? Sudah 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 siap sekarang Oke silahkan Mas Edo untuk mempresentasikan penelitian penelitian atau pengetahuan tentang Measurement Invariance ini silahkan Baik 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 terima kasih banyak Mbak Debi Mbak Alin untuk mengundang saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya hari ini dan juga cerita sedikit tentang Measurement Invariance selamat pagi pada para peserta semoga hari ini apa yang saya sharing hari ini itu bisa menginspirasi para peserta untuk mungkin melakukan penelitian dengan teknik Measurement Invariance Analysis di sini saya juga ingin memberikan special mention pada Joe Dr. Joe Varian Hudiyana Halo Joe kami berdua juga punya paper tentang Measurement Invariance Analysis yang sedang kami revisi dan sedang lagi dalam proses submission ke sebuah jurnal jadi menurut saya ini adalah suatu teknik yang menarik sebentar saya share screen oke oke yes jadi selama sekitar setengah jam ke depan saya akan share screen PPT ini PowerPoint saya juga berharap para partisipan bisa bertanya tentang paper saya itu juga saya akan jawab kemudian saya juga akan share screen apa ya RStudio saya jadi bagaimana itu melakukan perhitungannya dan juga outputnya saya juga akan melakukan share screen ke situ pas waktu saya share screen di pas waktu kita sampai ke PPT sebentar untuk Q&A A maaf fasilitatornya Mbak Debi atau kenapa Edo Q&A-nya berarti nanti di akhir ya gak mungkin di tengah bisa dilakukan pada kapan saja oh baik baik kalau kalau begitu mulai mulai saja hari ini tujuan presentasi saya adalah untuk menunjukkan bagaimana menggunakan measurement invariance analysis yaitu sebuah analisis statistik untuk to tackle a research problem kemudian juga introduce measurement invariance analysis konsep jadi pertama adalah saya cerita bagaimana measurement invariance analysis itu bisa digunakan dan kemudian saya akan cerita tentang konsepnya untuk cara hitungnya dan teknis perhitungannya interpretasinya itu tidak akan bisa saya presentasikan hari ini karena itu agak rumit dan akan butuh waktu mungkin kurang lebih seminggu atau sebulan intensive workshop untuk mempelajarinya dan saya juga penguasaannya itu tidak tinggi-tinggi banget saya itu lebih ke pengguna daripada pembuat measurement variance analysis oke untuk mengikuti presentasi ini dengan baik semoga semuanya disini sudah hatam apa itu structural equation modeling apa itu confirmatory factor analysis apa itu R dan programming language-nya dan terutama juga apa itu lawan yaitu sebuah sebuah package di R untuk memahami structural equation modeling karena kalau misalnya saya harus bahas itu juga akan bisa sangat lama jadi sekilas structural equation modeling adalah sebuah analisis statistik dimana di dalamnya itu ada asumsi-asumsi latent variable jadi diantara frequentist Bayesian nah di tengah-tengah itu ada namanya structure equation modeling dengan asumsi-asumsi kausalitas seperti weak causal assumption strong causal assumption dan lainnya sekarang makin-sekarang makin banyak literatur mengenai structure equation modeling CFA adalah salah satu semacam bagian dari technique structural equation modeling jadi kepanjangannya adalah confirmatory factor analysis confirmatory factor analysis itu ditujukan utamanya adalah untuk meng-confirm menguji apakah analisis apakah struktur faktorial yang kita konseptualisasikan itu benar-benar nyata ada di data secara sejarah CFA itu paling terkenal digunakan untuk pertama IQ dari exploratory factor analysis bagaimana kita tahu bahwa IQ itu ada verbal dan non-verbal all thanks to factor analysis kemudian dan juga kalau kita pelajari tentang kepribadian yang osian pasti disini semua banyak yang sudah mengetahui tentang neuroticism introversion extroversion dan sebagainya itu diketahui dibentuk all thanks to confirmatory factor analysis jadi singkat kata apa ya semacam advanced research methods itu bisa lead to important scientific discovery ini agak menyimpang sedikit tetapi sebagai contoh vaksin covid itu juga saat ini banyak yang menggunakan advanced research method yaitu RNA vaccine dimana sebelumnya belum pernah ada RNA vaccine sebelumnya jadi semoga dengan demikian para partisipan hari ini lebih semangat untuk menggunakan advanced research method karena dengan menggunakan advanced research method itu akan sangat mudah leading to new and important discovery seperti kepribadian itu kepribadian itu basically hanya dengan all thanks to CFA jadi the statistical analysis do most of the work gitu dalam hal ini juga diharapkan mungkin measurement variance juga bisa seperti itu sangat tergantung research problemnya nah kemudian R adalah programming language LAVAN itu adalah sebuah package silahkan sambil saya presentasi boleh googling apa itu R apa itu LAVAN saya biasakan menggunakan R studio saya juga akan bahas-bahas sedikit pas waktu saya tunjukkan output kemudian tahu sedikit tentang psychosis semoga semuanya semua atendis itu dari psikologi dan tahu ada gangguan mental berat namanya schizophrenia that's it that's enough karena saya akan berikan contoh ah ya sebelum saya masuk saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang membantu saya dengan memberikan data dan memberikan beberapa komentar tentang paper saya yang akan saya bahas dan ulas dengan lebih dalam dalam presentasi hari ini dengan harapan dengan memberikan atau mempresentasikan paper saya tersebut maka dari itu para partisipan bisa melihat contoh karena menurut saya paling mudah itu belajar bukan dari apa ya pembedahan mendalam tentang apa itu measurement variance analysis tapi paling mudah adalah lihat contoh jadi kalau kita sudah dapat contohnya seperti apa sih ini dipakai harapannya dengan begitu kita bisa jadi lebih paham jadi terima kasih pada apa ya Dr. Alisadeh Dr. Balta Felwis Dr. Van Beren Dr. Bruchman Dr. Khan Dr. Dahan Prof. Dele Paul Prof. Mayer Prof. Mein Jermais Prof. Khan Prof. Schoenbeck Prof. Simons Prof. Van Haaren Prof. Van Hoss Prof. Van Winkle dari group investigators juga terima kasih pada Dr. Fonseca Pedrero Dr. Peters Prof. Peters Prof. Verdu Prof. Budwat dan Dr. Ziermans dan juga terakhir ex-supervisor saya yaitu Prof. Lincoln atau biasa saya panggil Tanya Ini adalah yang akan saya presentasikan published di Psychological Medicine ini adalah jurnal yang cukup baik dan baru saja published bisa bisa dilihat itu saya submit 29 Desember dan akhirnya accepted 26 Agustus dan baru saja published di web itu persis 2 bulan yang lalu kalau tidak salah 26 Oktober sedikit mengenai psikosis jadi psikosis itu adalah gangguan jiwa yang sangat berat intinya itu ada delusion ada hallucination ada disorganized speech ada disorganized behavior sama negative symptoms negative symptoms adalah symptoms yang seharus adalah symptoms karena sesuatu itu harusnya ada tapi di dia malah tidak ada misalnya contohnya harusnya orang itu setiap hari mandi sikat gigi karena dia kena psikosis dia malah jadi tidak mandi tidak sikat gigi seharusnya orang itu sehari-hari ngomong ngobrol sama orang lain tetapi karena dia kena psikosis dia jadi tidak bisa ngomong tidak bisa ngobrol dengan orang lain atau terminologi spesifiknya adalah alogia persecutory delusion jadi paranoid sama halusinasi biasanya paling umum adalah auditory dengar-dengar bisikan itu adalah simptom yang paling umum saya sudah bekerja mengenai saya sudah riset mengenai psikosis untuk waktu yang cukup lama terutama terkait epidemiologi dan penyebab jadi penyebabnya psikosis itu selalu kabur dan itu adalah poin dari disertasi saya masih bingung dari dulu dibilangnya hereditary genetik tapi kalau misalnya dibilang hereditary genetik banyak loh orang-orang dengan skizofrenia yang dalam tanda kutip pertama di keluarga besarnya jadi kok dibilang hereditary genetik tapi di sisi lain penelitian baik yang bilang dari twin studies itu bilang kalau satu kembar itu kena psikosis kemungkinan besar kembarannya juga kena psikosis jadi kita bingung saya coba mulai pertama lihat dari faktor-faktor sosial di bawah payung teori social defeat tapi sangat sulit bisa dilihat di sini tabis di jurnal yang tidak begitu jurnal yang cukup baik tapi tidak begitu high impact di psychiatry research impact factor sekitar 2,3 seperti itu kemudian saya lanjut masih di topik yang sama saya coba lihat mekanisme psikologisnya lebih sukses di jurnal yang lebih baik kemudian saya coba lanjut ke mekanism juga cukup baik di psikologis medicine nah tapi saya masih sangat-sangat tidak tidak happy karena masih masih kabur masih tidak jelas sebenarnya psikosis itu tuh apa sih penyebabnya gitu nah karena karena saya itu masih tidak jelas psikosis itu apa penyebabnya jadi saya ambil ini kan selalu kalau selalu tuh di psikologi banyak debat nature versus nurture genetik versus lingkungan dan perdebatan itu tuh bisa wah ditarik balik ke John Locke ke Skinner ke Pavlov behaviorism dan sebagainya jadi ini adalah perdebatan yang panjang nah sebagai saya sebagai orang yang cenderung behavioristik itu lebih ke nurture dibandingkan ke nature jadi kalau misalnya kita kita lihat dengan asumsi apa jaman jaman dulu prevalence of psychosis itu dianggapnya uniform sama all around the world karena kan genetik kalau genetik kan kurang lebih berarti all around the world itu sama jadi di Indonesia orang yang kena schizophrenia 1% di India 1% di Amerika 1% di Jerman 1% di mana-mana kalau kita lihat bahkan di textbook sampai sekarang pun masih anggap kurang lebih 1% nah tapi apakah benar bahwa memang psychosis itu kurang lebih uniform karena karena banyak apa ya banyak masalah masalah penyakit lain yang loading genetiknya juga cukup oke cukup signifikan itu tidak uniform misalnya hipertensi diabetes kanker itu tidak uniform all around the world itu sama tidak uniform kalau misalnya banyak perokoknya ya pasti di negara itu kanker paru paru lebih tinggi prevalensinya dibandingkan negara yang perokoknya sedikit jadi kalau penyakit-penyakit berat seperti itu tidak uniform kenapa harus psychosis juga uniform kenapa harus rata 1% semua nah sekarang kita tahu bahwa misalnya dari penelitian-penelitian yang lebih maju lebih baru prevalence of psychosis itu berbeda jadi high income countries itu lebih banyak orang dengan psychosisnya dibandingkan low and middle income countries itu itu hasil hasil surveinya kenapa bisa berbeda gak tahu bisa jadi berbedanya hanya karena simply orang di high income countries lebih didiagnosis karena rumah sakitnya lebih banyak jadi lebih terdeteksi bisa jadi bisa jadi gak tahu nah psychosis recovery konon high income countries itu lebih lebih buruk lebih pelan lebih buruk dibandingkan low and middle income countries jadi kalau orang masuk misalnya ke rumah sakit jiwa dia dideteksi schizophrenia kemudian sudah membaik itu di rumah sakit habis itu dikeluarin dikembalikan ke keluarganya nah biasa di low and middle income countries katanya ya tidak balik-balik lagi ke rumah sakit dia udah di luar sana artinya recovernya bagus kalau di high income countries katanya suka balik-balik lagi ke rumah sakit artinya recovery aja nah ini adalah yang akan saya bahas di sini di subclinical psychosis nah di subclinical psychosis itu banyak perdebatan ada yang bilang lebih rendah di high income countries ada yang bilang lebih tinggi di low and middle income countries lalu ada juga yang bilang bahwa oh iya simptomnya tinggi di low and middle income countries tapi itu kan karena budaya karena ya mereka memang di budaya-budaya low and middle income countries anggap pengalaman-pengalaman psychosis itu secara budaya normal memang mereka itu emang rada-rada psychosis gitu semuanya gitu ada juga pemikiran seperti itu nah karena kebetulan saya latar belakangnya adalah non-bule dan saya gede di low and middle income countries saya terus terang kurang setuju dengan pemikiran-pemikiran itu yang mayoritas datang teorinya dari barat gitu mereka datang misalnya ke negara-negara yang tidak begitu kaya lalu lihat oh iya mereka dengar-dengar suara dan sebagainya lalu bilang oh itu normal sekali tapi ini untuk budaya itu gitu menurut saya itu itu bukan bagian dari budayanya orang-orang low and middle income countries untuk sehari-hari dengar-dengar dengan apa yang ngobrol dengan suara-suara itu bukan budaya umum di kita gitu nah walaupun beberapa periset dari negara barat merasai demikian itu sedikit menurut saya ada urusan apa ya kalau ditarik-tarik bisa urusan kekolonialisme dan sebagainya tapi saya enggak akan panjang-panjang sedikit hal itu kalau Churchill bikin sedikit naik darah oleh karena itu saya ambil topik ini untuk pelitih lebih lanjut untuk lihat measurement variance apakah benar sebenarnya bagaimana sih psikosis itu dengar-dengar suara dan sebagainya pengalaman magical thinking dan sebagainya itu lebih tinggi dimana di high income countries atau di low and middle income countries dan kalau misalnya lebih tinggi di low and middle income countries kenapa lebih tinggi jadi kenapa semuanya seperti itu ada beberapa ada beberapa penjelasan masing-masing dari research group yang berbeda seperti biasa jadi ada kelompok ini bilang satu kelompok ini bilang dua ada juga kelompok tiga nah kelompok satu dianggap ini yang paling klasik dari kalangan para orang WHO jadi mereka anggap bahwa social support itu lebih tinggi di low and middle income countries sehingga psychosis itu bisa recovery bisa lebih cepat nah kelompok cultural psychiatry ini yang saya sangat tidak setuju mereka anggap bahwa psychotic experiences itu lebih acceptable di low and middle income countries sehingga budaya low and middle income countries itu lebih acceptance terhadap psychotic experiences dan lebih tidak menstigma karena di sini semuanya orang Indonesia pasti mungkin semuanya kayak deg gitu mungkin bisa kena serangan jantung anggapan bahwa di Indonesia itu lebih tidak ada stigma untuk masalah kejiwaan dibandingkan di Eropa pasti kalian banyak yang kaget tapi believe me orang benar-benar orang Eropa orang Amerika orang bule itu beranggapan bahwa di low and middle income countries stigma untuk masalah mental itu lebih rendah dibandingkan high income countries mereka benar-benar menganggap bahwa stigma itu stigma tentang masalah kejiwaan itu tidak ada masalah di Indonesia semua orang fine ke psikolog ke psikiater tapi kalau di high income countries itu masalah banget oleh karena itu funding dan duit dari WHO perlu fokusnya ke high income countries untuk campaign anti stigma kalau di low and middle income countries tidak perlu dikasih hibah untuk kampanye anti stigma kampanye kesehatan mental di low and middle income countries tidak perlu karena mereka sudah sama sekaya tidak menstigma duitnya perlu dikasih khususus ke negara Eropa dan negara Amerika karena mereka yang lebih butuh karena lebih stigma itu bikin saya agak nek darah nah kelompok ketiga itu ada yang menganggap bahwa psychiatric medicine is less available in low and middle income countries obat-obat itu lebih less available which is true dan kalau ini agak dari kubu anti-psiquiatri namanya sehingga mereka menganggap bahwa less harm from psychiatric medicine nah penjelaskan keempat adalah yang akan kami 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 investigasi yaitu jalan-jalan ini semua debat-debat sebenarnya tidak ada yang perlu didebatkan karena semuanya measurement error gitu kita tidak tahu persis ya bagaimana kan questionernya itu di back translate habis itu kita tidak tahu misalnya di di negara Eropa skornya 10 itu artinya tinggi nah kalau di Indonesia skor 10 itu tinggi juga atau jalan-jalan rendah gitu jadi bagaimana sebenarnya gitu itu yang akan kita investigasi untuk para attendis tolong perhatikan di sini jadi measurement invariance analysis itu adalah apa ya analisis untuk measurement error dan baiknya kita coba cari research problem atau problem di mana ada banyak perdebatan seperti ini ada yang bilang oh ini lebih tinggi ini lebih rendah lebih tinggi lebih rendah nah disitulah measurement invariance analysis itu bisa masuk dan jadi excel dan jadi bagus gitu bisa solve the problem kalau ada perdebatan mana yang lebih tinggi mana yang lebih rendah dan kalau bisa perdebatannya itu cukup mungkin controversial seperti ini kan mungkin menurutku cukup controversial jadi anggapan bahwa stigma itu lebih rendah di low and middle income countries anggaplah di Indonesia stigma stigma kesehatan mental lebih rendah dibandingkan di Eropa gitu buat orang Eropa itu tidak controversial memang begitu tetapi buat kita kan controversial nah sekarang kan jadi debat antara orang Indo sama orang bule mana yang benar jadi seru jadi datanglah measurement invariance analysis to save the day jadi di bidang para partisipan masing-masing mungkin ada yang melitia bidang IQ mungkin ada yang melitia tentang kepribadian ada yang melitia tentang tadi apa ya penerimaan terhadap vaksin HPV itu bisa bisa dilihat misalnya kalau ada perdebatan mana yang lebih tinggi mana yang lebih rendah perdebatan mana yang lebih tinggi mana yang lebih rendah itu bisa diselesaikan dengan measurement variance analysis ini jadi pertama-tama ini adalah partisipannya ada 7000 orang low and middle income country islamic itu 2400 high income countries itu sekitar 4500 orang desainnya cross-sectional lalu ada online dan paper and financial self-report pengukuran psikosisnya menggunakan community assessment of psychic experience questionnaire itu adalah self-report 42 item ada 20 positive symptoms item ada 14 negative symptoms item sama 8 depression item isinya 4 point frequency like it scale orang jawab never sometimes often sama nearly always tentu di setiap negara itu menggunakan versi bahasa masing-masing jadi kalau negara Indonesia pakai versi bahasa Indonesia yang bisa dilihat item-itemnya di jurnal yang saya urus di makara human behavior studies in Asia kemudian kalau bahasa Inggris kalau di negara Inggris negara Amerika itu menggunakan versi bahasa Inggris kalau di negara Jerman menggunakan versi bahasa Jerman tetapi juga ada di negara lain yang menggunakan versi bahasa Inggris seperti untuk India kita menggunakan versi bahasa Inggris karena di India itu utamanya adalah versi bahasa Inggris karena di India itu beda dengan negara Indonesia dimana kita punya bahasa persatuan bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke kalau di India itu mereka belum bikin bahasa persatuan jadi setiap provinsi itu punya bahasa masing-masing jadi kayak ada bahasa Jawa bahasa Batak bahasa Papua jadi tiap provinsi punya bahasanya masing-masing dan nggak ada bahasa persatuan mereka bahasa persatuannya jadi bahasa Inggris jadi ibaratnya Indonesia kita tidak pakai sumpah pemuda nggak pakai bahasa Indonesia langsung ambil bahasa Belanda dari Aceh sampai Papua ngomongin bahasa Belanda kurang lebih begitu sebentar saya jawab dari Aidal Masrura high income countries didefinisikan pakai income negara seperti GDP ini adalah low and middle income countries jadi India Colombia Ghana sama Indonesia jadi jumlahnya adalah kalau di India itu lakinya 407 orang yaitu 73% dari total 553 orang 100% online Colombia 100% online Ghana 100% online Indonesia 100% online seperti itu cara bacanya usianya kurang lebih rata-rata 20-an 28-26 24-9 Ghana yang agak sedikit karena tidak mudah untuk dapetin sampel Ghana dan memang Ghana itu populasinya tidak sebesar Indonesia atau India kemudian high income countries itu lebih banyak karena lebih banyak pelitiannya ada Perancis Sweden Belanda Spanyol Jerman Inggris Amerika dan Kanada Analisisnya adalah menggunakan measurement variation analysis dengan multiple group confirmatory factor analysis software-nya adalah LAVAN package in R estimator-nya adalah diagonally weightedly square with robust standard errors jadi estimator itu banyak jadi saya menggunakan ini dan saya tidak akan bahas masing-masing karena panjang kurang lebih seperti itulah oke nah pertama supaya paham apa itu measurement variance analysis pertama harus paham apa itu CFA jadi CFA cape itu adalah seperti ini bullet mengindikasikan latent variable panah mengindikasikan terdiri dari panah yang dua arah mengindikasikan korelasi jadi cara bacanya adalah positive symptoms sebagai latent variable terdiri dari bizarre experience hallucination paranoia grandiosity dan magical thinking negative symptoms sebagai latent variable terdiri dari latent variable social withdrawal affective flattening dan amortivation kemudian masing-masing terdiri lagi dari observed variable yaitu item jadi ini kurang lebih bisa disebut dimensi-dimensinya ada dimensi ada subdimensi semoga sampai situ paham oke semoga paham karena kalau nggak paham selanjutnya nggak akan paham jadi intinya CFA adalah kita akan tes ini fits the data or not FYI ini struktur ini sudah dites di mana-mana dan udah fit gitu jadi udah dites di sampel Jerman udah fit di sampel Indonesia udah fit dimana-mana sudah fit oleh karena itu kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu measurement variance analysis jadi measurement variance analysis itu tahapnya nggak bisa exploratory itu tahapnya kayak benar-benar harus bidang yang relatively advance gitu jadi kayak variable variable psikosis variable skizofrenia skizofrenia udah diketahui pertama kali dari Kraplin pas waktu Kraplin ngunjungin rumah sakit Jiwa Bogor di jaman VOC jadi udah udah jadul banget gitu jadi IQ juga kan pertama kali diketahui IQ itu apa mungkin perang dunia perang dunia satu baru measurement variance analysis belakangan-belakangan ini jadi harus bidang ilmu yang relatively established gitu variablenya sudah relatively known saya dengan Joe Varian itu ada paper dengan mengenai loneliness rasa kesepian rasa kesepian itu kan sebuah hal yang sudah apa ya well known udah ya dari dulu juga semua orang tahu apa itu kesepian kesepian udah sesuatu yang udah tahu tapi kalau misalnya pemikirannya ada measurement variance analysis kepribadian gitu nah itu susah karena kepribadian relatif baru measurement variance analysis misalnya psychological well being pertama kali dicetuskan aja baru tahun 90an kalau gak salah psychological well being baru 30 tahun jadi itu susah gitu kurang lebih seperti itu very much depends kayak seberapa establishnya variable tersebut jadi ini itu udah well known dan establish di mana-mana di CFA di mana-mana itu udah establish eh CFA nya CAPE dengan struktur faktor seperti ini itu sudah establish di mana-mana dan saya juga udah tes lagi di sampel saya pada masing-masing negara 13-13 nya itu semua fit ini fit semuanya di 13 negara pada sampel saya jadi baru abis itu bisa ngomong ke measurement variance analysis oke oke quick review CFA itu untuk uji apakah theoretical factor structure fits the data to know whether it fits or not we do statistical test kita pertama menggunakan chi-square difference test jadi kita pengen chi-square nya itu tidak signifikan kita propose ah faktor begini kita lihat data kemudian kita lihat apakah itu sama atau enggak different atau enggak antara yang kita hipotesiskan dengan data kalau misalnya sama maka itu kan perbedaan tidak signifikan artinya bagus yang ada di kepala kita sama ada di lapangan sama nah turunan dari chi-square difference test karena banyak banyak kelemahan terkait p-value jumlah sampel dan blablabla muncul CFI comparative fit index SRMR RMSEA dan sebagainya selain itu CFI kalau sudah paham apa itu CFI mohon pastikan semuanya sudah paham kalau enggak paham tidak akan paham selanjutnya karena ini level kalau sudah paham CFI tentu bisa dengan mudah paham apa itu multiple group CFI multiple group CFI intinya adalah CFI CFI tapi lebih dari satu grup misalnya CFI yang sama laki sama perempuan kita lihat di laki benar enggak begini di perempuan benar enggak begini habis itu semuanya itu kita tes sekaligus gitu itu namanya multiple group CFI jadi CFI tapi di beberapa kelompok sampel measurement variance analysis itu menggunakan multiple group CFI tapi ditambahkan asumsi 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 dan asumsi kurang lebih bagiannya seperti ini kalau sudah paham CFA CFA habis itu tambahin multiple group CFI jadi CFA misalnya di Indonesia dan di Jerman habis itu ditambahkan equivalent assumption kalau misalnya anggaplah di Indonesia strukturnya X di Jerman strukturnya juga X sama persis struktur fakturnya masih fit data enggak oh masih fit measurement variance analysis tahap 1 anggaplah misalnya factor loadingnya sama benar enggak bahwa positive symptoms itu terdiri dari paranoia halusinasi dan sebagainya dengan ekvivalensi yang sama di Indonesia dan di Jerman measurement variance analysis jadi equivalent assumptions oke nah intinya measurement variance analysis itu adalah pengujian langkah demi langkah pertama itu kita uji konfigural kedua metrik ketiga skalar keempat residual untuk bisa melakukan mean comparison dan kalau misalnya kelompoknya lebih dari satu sebenarnya yang diwajibkan adalah scalar atau enggak residual invariance jadi kalau tidak bisa tidak ada scalar invariance tidak ada residual invariance kurang lebih tidak boleh compare means dari questionnaire jadi kalau misalnya pengukurannya itu tinggi badan berat badan itu masih boleh compare means kan ada lebih stress of equal variance dan sebagainya itu boleh tapi kalau sifatnya questionnaire itu bisa jadi pembobotannya beda likert dan sebagainya kan ada subjektivitas setiap orang pengertian tiap orang jadi bisa jadi pengukurannya tidak invariance melainkan variance pemahaman setiap orang itu jajan-jajan bisa berbeda pada setiap item dan setiap likert point scale oleh karena itu perlu dilakukan measurement invariance analysis nah yang pertama adalah factor structure jadi configurable invariance artinya struktur faktor yang sama itu ditemukan di tiap kelompok masing-masing di laki begini di perempuan begini di indo begini di jerman begini di kaya begini di miskin begini sama factor loading adalah terdiri darinya inter scalar invariance adalah means residual invariance adalah error jadi kalau konfigural itu kurang lebih kita saya coba bikin dalam gambar jadi kurang lebih kita tes struktur faktor ini tapi kita tesnya di penelitian ini adalah di low and medium income countries sama di high income countries is it true that the structure fits well in both group jadi fit di lamik dan fit di high key itu konfigural nah kalau udah fit udah bagus nih oh iya bener nih di di lamik psychotic experiences itu begini juga struktur faktornya motivation itu masuknya ke negative symptoms bukan masuk ke depression social withdrawal itu masuknya ke negative symptoms bukan masuk ke depression dan sebagainya nah jadi kalau udah sama kita lanjut kita tes macam invariance lebih lanjut langkah dua langkah dua adalah metrik metrik itu kita asumsikan bahwa faktor loadingnya sama di mana-mana dalam hal ini di lamik dan di high c di low and medium income countries dan di high income countries di negara miskin dan di negara kaya anggapannya sama jadi kalau misalnya positive symptoms itu sebenarnya intinya positive symptoms cuma tiga bizarre experience hallucination sama paranoia plus dikit-dikit grandiosity dan magical thinking kalau di negara kaya begitu bunyinya positive symptoms di negara miskin juga harus begitu baru bisa dibilang metric invariance baru bisa dibilang bahwa oh ya equal pengukurannya mirip gitu kalau itu sudah mirip lalu kita asumsikan benar gak sih interceptnya meansnya itu equal in both groups jadi scalar invariance jadi kalau kita asumsikan bahwa interceptnya itu equal variansnya interceptnya itu equal di means di means observe-nya sebenarnya bukan di latennya di observe-nya itu equal kalau misalnya bisa maka dari itu bisa dibilang scalar invariance nah kalau sudah scalar invariance gini kita bisa melakukan mean comparison jadi benar gak sih positive symptoms itu siapa sih lebih tinggi di low income countries atau di high income countries sih mana yang lebih tinggi gitu nah yang paling tinggi biasanya itu di penelitian psikologi itu hampir gak pernah ada residual invariance residual invariance ditemukan kalau benar-benar equal social withdrawal affective flattening amortivation error dari setiap item error dari setiap observe variablenya itu equal between both groups gitu kalau misalnya bisa maka dari itu kita bisa melakukan observe observe means comparison artinya kayak t-test ANOVA tambah-tambahan itu semua bisa kalau tercapai residual inflatians kalau belum tercapai residual invariance seharusnya tidak diperkenankan karena bisa bias jadi tidak tahu kalau misalnya kita lakukan t-test misalnya negara kaya negara miskin positive symptoms kita lakukan mean comparison pakai t-test mana yang lebih tinggi kalau misalnya negara miskin lebih tinggi positive symptoms belum tentu benar-benar lebih tinggi karena gak tahu apakah measurement bias atau benar-benar lebih tinggi jadi harus ada namanya residual measurement invariance dulu nah ini adalah contoh tabelnya bisa dilihat jadi sebentar sebentar aduh kok gak bisa anotik mouse ya bisa dilihat mouse saya disini ada beberapa model dan cara baca dari atas ke bawah jadi configural invariance metric invariance scalar invariance dan kalau dilihat scalar invariance ini reject walaupun sebenarnya memenuhi cut off untuk CFI RMSEA dan SRMR buat yang tidak hafal mungkin mayoritas pasti tidak hafal cut off bagusnya itu kurang lebih CFI itu 0,95 ini kan semuanya di atas 0,95 nih scalar invariance gitu RMSEA itu di bawah 0,06 ini kan di bawah SRMR itu di bawah 0,08 ini kan di bawah tapi diputuskan reject karena perpindahan dari CFI atas metric invariance ke scalar invariance itu adalah 0,015 nah karena perbedaannya ini tinggi yaitu di atas 0,01 maka dari itu bisa dibilang wah ini something wrong nih ada factor loading yang eh ada intercept yang tidak equal entah yang mana jadi tidak bisa dianggap bahwa ada scalar invariance jadi model scalar invariance di reject kemudian tak lihat di modification indices dari situ saya lihat oh ini bisa dihapus ini bisa diganti oleh karena itu model is improve tapi kalau misalnya di uji lebih lanjut residual dan partial residual juga akan tetap reject gitu kurang lebih kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan tulis di Q&A ini ini masih ada jadi measurement invariance analysis-nya menghasilkan factorial structure yang invariant yaitu yang seperti ini jadi halusinasi sama grandiosity itu ternyata tidak invariant karena ditangkep berbeda FYI berbedanya di low and middle income countries di Kolombia jadi di Amerika Latinsa tapi sisanya Afrika India Ghana India sama Indonesia sama Eropa sama tapi karena ada Kolombia Kolombianya yang lain sendiri sebenarnya untuk halusinasi dan grandiosity karena sudah dilakukan measurement invariance analysis ini adalah perbedaan means menggunakan satuan standard deviasi yaitu Cohen's D yang sebelah kiri adalah uncorrected yaitu Cohen's D perbedaannya sebelum measurement invariance analysis dan yang sebelah kanan adalah setelah pakai measurement invariance analysis bisa dilihat bahwa bisa bedanya jauh banget misalnya contohnya magical thinking magical thinking kalau modelnya itu tidak dikoreksi anggapannya magical thinking high income countries sama low and middle income countries sama tidak ada perbedaan 0,03 tapi setelah dikoreksi kelihatan bahwa di low and middle income countries itu lebih tinggi minus itu maksudnya minus ini artinya lebih tinggi di low and middle income countries gitu abolition itu anggapannya tadi yang ada perbedaan tapi ternyata lebih tinggi di high income countries jadi orang-orang di high income countries itu banyak yang apa ya kurang general motivation dibandingkan low and middle income countries ibaratnya bahasa awamnya itu males ngapa-ngapain jadi kalau orang-orang di high income countries secara umum lebih males ngapa-ngapain dibandingkan di low and middle income countries nah yang menarik disini adalah ada beberapa pertama depresi setelah dikoreksi depresi itu tidak berubah itu menurut saya menarik menunjukkan bahwa depresi itu secara budaya relatif umum dan menurutku cukup masuk akal karena kan pertanyaan-pertanyaan tentang depresi itu sedih 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 dalam bahasa Jerman traurig dalam bahasa Inggris sadness sad sama persis dengan bahasa Indonesia sedih jadi wajar kalau sama depresi juga ada pertanyaan tentang bunuh diri bunuh diri di Indonesia bunuh diri di bahasa Inggris suicide persis tindakannya pemikirannya semuanya isinya sama bunuh diri susah tidur susah tidur di Indonesia susah tidur di bahasa Inggris sleep difficulty sama sama persis pengalamannya jadinya dari segi budaya mungkin relatif stabil depresi nah disini kelihatan bahwa di low and middle income countries itu simptom depresinya jauh lebih tinggi gak jauh sih konsti 0,18 kan masuk ke kategori small jadi secara umum sedikit lebih tinggi dibandingkan high income countries jadi menurutku low and orang-orang di low and middle income countries lebih tidak kesehatan mental dibandingkan di high income countries dan menurutku itu wajar banget karena funding untuk apa ya untuk untuk kesehatan jiwa untuk kesehatan mental dari kementerian kesehatan dari APBN di negara-negara miskin itu hampir nihil setelahku di Indonesia juga nihil dan jadi you get what you pay for gitu jadi kalau misalnya gak beli gak bayar terus orang-orangnya pada sakit gitu ya ya wajar gitu kalau dikasih funding terus orang-orangnya pada sehat ya wajar juga gitu jadi dibandingkan negara-negara yang memberikan funding ternyata negara yang tidak memberikan funding itu lebih tidak sehat itu kan wajar menurutku begitu walaupun saya terus terang untuk menulis itu di paper itu saya sampai harus debat dan berantem dengan co-authors nah diskusinya interpretasi adalah evidence for measurement error hypothesis jadi halusinasi dan grandiosity itu perceived differently dan juga item mengenai influence by devices thought echo sama lack of hygiene itu juga berbeda antara low and middle income countries dan high income countries itu lalu kesimpulan kedua adalah participants yang saya sudah bilang bahwa kesehatan mentalnya dari low and middle income countries itu lebih rendah daripada high income countries tapi tidak tahu kenapa apakah karena psikolog psikiaternya tidak ada karena di Indonesia itu benar-benar tidak ada harusnya kalau tidak salah 10 per 10 ribu kita itu 0,1 orang per 100 ribu parah dan pasti di tempat lain lebih parah lagi apalagi kolombia atau gana lebih parah lagi limitasi dari penelitian ini adalah possible data collection bias jadi bisa jadi perbedaan-perbedaan itu bukan karena negara kaya miskin tapi karena proporsi online versus paper pencil atau male versus female sample conversation jadi susahnya measurement environment analysis itu itu kita sudah nemuin bias jangan-jangan bias karena hal lain jadi tidak habis-habis susahnya itu tapi namanya science kan terus sampai benar-benar clear nah take home message-nya adalah pertama untuk major environmental analysis butuh good research question controversial enough participants per group kenapa saya low and middle income countries dan high income countries bukan 13 13 negara karena tidak kena di DF butuh sample size-nya banyak banget dan well established factorial structure sebentar saya jawab untuk pertanyaannya Zata Amani hasil dan bentuk uncorrected D dan corrected D dianggap sama jika arahnya tidak berubah atau jika masih salah tapi tidak tahu mungkin ini pertanyaannya nanti Nya Zata Amani mungkin bisa lebih menjelaskan karena saya tidak tidak paham pertanyaannya yang jelas mungkin sebentar yang jelas adalah kalau cara interpretasinya seperti ini jadi kalau minus itu artinya lebih tinggi di kalau minus itu lebih tinggi di low and middle income countries kalau plus itu lebih tinggi di high income countries jadi misalnya lihat di positive symptoms positive symptoms D counts di 1,15 artinya lebih tinggi 1,15 standar deviasi positive symptoms low and middle income countries dibandingkan high income countries setelah dikoreksi ternyata tetap lebih tinggi low and middle income countries sebesar 0,8 efek size large ada juga yang flip sign flip sign itu abolition jadi abolition flip sign dari awalnya dikira lebih tinggi di low and middle income countries sedikit 0,03 lebih tinggi counts di 0,03 standar deviasi lebih tinggi abolition partisipan dari negara kaya dan miskin dibandingkan negara lebih tinggi negara kaya dan miskin dibandingkan lebih tinggi di negara miskin dibandingkan negara kaya untuk abolition di uncorrected D nah pas dikoreksi ternyata abolition yaitu males ngapa-ngapain itu lebih tinggi di negara kaya dibandingkan di negara miskin flip sign gitu mungkin pertanyaan dari nyazata Amani ini terkait dengan itu dok apa kalau perbedaan uncorrected dan corrected di KOND ini adalah apakah jika sudah dikoreksi itu misalnya ya ini abolition ini dari 0,03 yang negatif menjadi 0,42 itu signifikan signifikan gak gitu mungkin oh oke jadi perbedaannya jadi signifikan atau antara uncorrected dan perbedaan signifikan ya baik signifikan atau enggak itu kan UGP value jadi disini tidak ada UGP value-nya jadi hanya perbedaan perbedaan konstinya apakah jumlah ini signifikan atau enggak tidak ada ujinya tidak ada tesnya jadi kalaupun perbedaannya cuma satu misalnya di anhedunia ini ya 0,74 menjadi 0,75 arahnya sama ini tetap ada perbedaan gitu kan dibandingkan misalnya depresi itu enggak ada perbedaan antara uncorrected maupun corrected gitu betul jadi kalau tanya signifikan perbedaan low and middle income countries dan high income countries minnya signifikan atau enggak secara berbeda untuk semuanya yang ada disini semuanya signifikan ada di paper semuanya signifikan kenapa semuanya signifikan karena sampelnya 2000 versus 4000 0,000 aja bakal signifikan gitu iya 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 thank you mbak selesai ya edo presentasinya belum selesai karena saya sekarang mau mau ganti sharing ini sebentar sebentar oke RStudio oke nah jadi diharapkan semuanya sudah paham hasilnya dan bagaimana cara pakenya jadi cara ngitungnya seperti ini ini adalah salah satu coding yang saya miliki untuk menghasilkan paper tersebut saya punya script begini sekitar 50 versi gitu jadi saya akan sharing salah satu bingung mau sharing yang mana ada kurang lebih 50 versi banyak banget tapi yang penting saya ingin kasih unjuk bahwa tidak sulit pertama ini adalah pertama R seperti biasa loading the packages setting the working directory loading the data file kemudian ini masuk ke lafpan dan coding jadi ini adalah coding modelnya kurang lebih bisa dibacanya caranya gini halusinasi sebagai latihan variable hal halusinasi sama dengan kriwil atau bisa di dalam bahasa Indonesia terdiri dari cape frekuensi item nomor 33 jadi item item 33 item nomor 34 nomor 41 dan nomor 42 gitu cara bacanya ini adalah setting jadi atau namanya reaching kadang kalau misalnya model kita rumit itu bisa doesn't run karena ada negative invariant saat dia lagi flipping flipping jadi jadi oleh karena itu saya pakai modifikasi reaching ini nah ini kan latihan variable ke item ini adalah latihan variable ke latihan variable jadi positive symptoms pos itu terdiri dari latihan variable par yang ada di sini di atas par dan hal halusinasi bizarre experiences ini ada di sini gra grandiosity math magical thinking ini adalah CFA ini semua CFA CFA CFA-nya khususnya menggunakan estimator WLSM gitu menggunakan LAVAN modelnya ini datanya D yang ini kemudian estimatornya WLSM very simple kan ini di running jadi nah untuk bikin measurement invariant analysis sebenarnya sederhana tinggal ini bikin lagi model satu jadi ini model yang ini kita bikin lagi tapi kasih tahu grup LMIC HIC jadi grup kaya grup miskin jadi partisipan yang dari negara kaya dikasih coding dua partisipan dari negara miskin dikasih coding satu di running lagi sama persis datanya apa codingnya ini sama ini sama persis ini ada model nol ini ada model satu configural model equal factor structure across countries oke nah habis sudah bikin ini kita ANOVA kita compare yang configural model dengan yang default ini pakai ANOVA nah kalau signifikan bad news itu harusnya enggak nah habis itu lanjut ke metric invariance atau weak atau metric invariance sama persis nih lihat nih kan sama persis tapi kali ini pakai group.equal loading jadi factor loading saya diasumsikan equal nah next adalah kita uji mana nih metric eh scalar scalar invariance gitu kita lihat ini yang lain di ignore aja ya yang lain di ignore aja jadi kita lihat ini nah tapi karena ada yang ngaco saya lihat di modification indices dan sebagainya ini lihat bekas bekas saya ngitung modification indices akhirnya saya temukan bahwa ini barang-barang ini ini bikin measurement invariance grandiosity halusinasi bizarre experience ini nih item di bizarre experiences item di grandiosity itu bikin ngaco jadi tak tak exclude gitu aku enggak anggap mereka invariant aku anggap mereka emang beda-beda gitu gitu oke nah sebentar saya kasih unjuk hasilnya hasilnya itu begini bisa dilihat ya ini hasil perhitungan satu ini saya begini ini ada 50 50 buah ini satu ini kurang lebih kayak 20 halaman 20 halaman 4 jadi hasilnya untuk satu paper itu kurang lebih ada 20 ke 50 wah seribu ya seribu halaman ya seribu halaman jadi enggak mudah enggak mudah enggak sederhana tapi tapi it's worth it gitu it's hard work enggak perlu banyak mikir tapi hard work aja kerja keras terus cukup rewarding cara bacanya begini jadi karena ini pakai WLSM weightedly square kalau enggak salah dan standard errornya robust menggunakan robust statistik nah jadi kita bacanya yang sebelah kanan sini karena dia kan pakai standard error yang robust jadi kita bacanya yang robust ini robust itu nama ya bukan berarti kayak robust itu artinya wah mantap robust itu istilah istilah untuk standard error karena dia bagus untuk anti anti outlier robust itu anti outlier sedangkan jadi penting sekali buatku untuk pakai robust karena psychosis itu kan isinya banyak outlier mayoritas orang kan baik-baik aja enggak ada psychotic experiences sedangkan ada beberapa ada yang relatif sering nah kita lihat dari feed index ya begini lalu ini ada latent variable ya dan bla 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 terus nah ini contoh kalau kita menggunakan kita mau lihat configural invariance nih lihat kita lihat dulu feed enggak lalu kita bandingin 978 sama yang di atas bagaimana itu 978 lalu kalau disini 979 wah enggak beda banyak artinya bagus nih configural invariance bagus nih gitu kurang lebih cara cara interpretasinya tentu juga lihat yang lain ya saya skip aja biar cepat lalu maaf lalu kalau kita mau melakukan laten mean comparison kita baru lihat kalau enggak salah di weak automatic invariance sebentar iya nih di weak atau metric invariance ini adalah grup 1 atau kelompok 1 negara miskin intercept untuk latennya kan masih 0 ya nah kita lihat di tapi kan sudah ada varian varian itu kalau kalian masih ingat varian itu kalau dipangkatkan jadi standar diakarkan jadi SD standar deviasi ini bisa di standar deviasikan nah lihat nih untuk lihat beda interceptnya oh bukan di sini maaf di bawah nah ini kalau kita equal kan interceptnya dan intercept nah demikian jadi ada yang tidak bisa kalau dilihat ini adalah signifikansi 0,00 semuanya signifikan kecuali par paranoia itu rada 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 ngaco jadi saya forget about it karena hasilnya gak begitu stabil gak begitu bagus tapi yang sisanya bagus nah ini ini adalah skor skor perbedaannya apa ya laten means differences jadi bila mana grup 1 0 bizarre experiences di grup 2 itu lebih kecil 0,112 begitu cara interpretasinya oke dengan demikian saya sudah selesai jadi ah maaf saya saya lupa tadi mau kasih unjuk satu hal lagi ini saya mau kasih lihat contoh DF ya nih DF nya untuk testing model 3 itu adalah 964 964 adalah degrees of freedom yang dites jadi per kelompok minimum itu 964 orang jadi karena karena dasarnya ini perhatikan ini model atau biar lebih gak apa-apa ini model 3 itu degrees of freedom 964 lihat degrees of freedom di awal-awal model kita 456 di awal-awal degrees of freedom 42 item dengan dengan struktur faktornya itu 9 dimensi itu adalah 456 degrees of freedom artinya minimum sample size adalah 456 oke nah perhatikan kalau kita tambah model itu degrees of freedom makin tinggi dan itu syarat minimum untuk per kelompoknya nih kalau udah model model konfigural pertama jadi 900 dan per grupnya itu minimal 900 bahkan sebenarnya patokan kalau misalnya kalian ingat kalau misalnya ada yang paham structural equation modeling itu ada yang bilang patokan per degrees of freedom 5 jadi N sama dengan 5 per degrees of freedom jadi 900 ini berarti per kelompok sebenarnya 900 x 5 kurang lebih 4500 orang per kelompok gitu oleh karena itu saya tidak bisa melakukan uji per bahasa atau per atau kelompok per per negara karena degrees of freedom nya gak gak kena minimum sample size nya gak kena degrees of freedom ini kalau misalnya ini 900 lalu minimum sample size kita kurang dari 900 gak keluar hasilnya jadi bukan hanya kayak N sama dengan 30 wah bagusnya hasil uji statistik itu 30 orang biar bagus kalau kalian pernah coba 4 orang juga keluar hasilnya ini nih ibaratnya t-test pakai 1 orang atau t-test pakai 2 orang gitu gak keluar hasilnya jadi benar-benar minimum minimum untuk keluar hasilnya bukan untuk bagus gitu jadi perlu enough participant per per group dan faktorial structure-nya itu harus benar-benar well established dan diteliti di mana-mana it's good it's there modelnya itu fit banget bagus banget baru kita bisa medium inference analysis sekian presentasi dari saya terima kasih banyak terima kasih mas Edo untuk presentasinya yang luar biasa memberikan pengetahuan baru insight-insight baru dalam penelitian yang dipresentasikan mudah-mudahan dengan memperlihatkan apa sih namanya lavan itu tadi package itu tidak membuat peserta menjadi surut untuk melakukan penelitian yang menggunakan measurement invariance ya karena kan sebetulnya bukan hanya menggunakan R untuk mengukur ini bisa juga menggunakan saya biasanya menggunakan AMOS untuk karena saya lebih suka menggambar daripada membuat sintaks nah tapi kita sekarang masih banyak pertanyaan nih mas Edo tadi presentasi yang harusnya setengah jam menjadi satu jam jadi satu jam lebih nih jadi pertanyaan tidak apa-apa pertanyaan itu saya bacakan dari Aidal Mas Rurah dari Magister Psikologi Science UI ada pertanyaan bagaimana mendefinisikan HIC High Income Countries dan Low and Middle Income Countries apakah terbatas income negara seperti GDP betul jadi hanya terbatas income negara seperti GDP yang saya ambil beberapa tahun yang lalu karena kalau nggak salah Indonesia itu udah sempat naik jadi pas waktu saya bikin penelitian Indonesia masih negara miskin terus baru kayaknya tahun lalu atau apa Indonesia berubah jadi middle upper atau apa tapi saya masih mengacu pada yang itu oke jadi mengacu pada yang lama ya masih oke terima kasih lalu dari Anas Pratama itu ada dua pertanyaan apa saja grup yang bisa diuji menggunakan measurement invariance apakah misalnya dapat digunakan untuk menguji measurement error dari alat ukur yang sama dengan skala Likert yang berbeda misalnya 4 versus 5 4 versus 6 skala respon scale ya maksudnya itu gimana yang pertanyaan pertama pertanyaan pertama jadi bisa tapi nanti kalau misalnya hasilnya tidak tidak invariant nggak tahu karena laki perempuan misalnya kalau yang ingin diuji atau karena yang 1-4 1-4 1-5 jadi menurutku bisa tapi nggak ada gunanya karena kan udah pasti berbeda 1-4 1-5 iya oke jadi memang mesti ada argumentasi mengapa kita kita mengatakan bahwa mungkin ada perbedaan di antara kelompok satu dan kelompok yang lain gitu kali ya sehingga kita bisa teruskan dengan pengujian gitu ya nah yang kedua apa yang menyebabkan measurement invariance hanya bisa untuk established variables apakah ada asumsi formal terkait dengan syarat misalnya patokan untuk mengatakan suatu variable sebagai established dan bisa dites menggunakan measurement invariance karena perlu ada asumsi bahwa structure factornya udah bagus udah dimana-mana sudah diuji dan teruji fit karena kan kalau cuma satu penelitian bisa jadi kayak oh ya ini fit kalau misalnya diperhatikan penelitian yang publish pertama bakal anggap wah ya ini ditemukan apa ya questionnaire ini tiga dimensi nanti coba deh kita replikasi itu tiga dimensi bisa jadi di sampel kita kemungkinan besar gak bakal fit juga gitu gak langsung fit jadi harus sesuatu yang udah berkali-kali dipublikasi ini tiga dimensi lanjutnya di negara lain tiga dimensi lagi tiga dimensi lagi dan berkali-kali seperti itu setahu saya di psikologi sedikit yang seperti itu variabel yang punya punya bobot seperti itu sedikit tetapi maksudnya gini misalnya di sebuah negara itu sudah diketahui ada tiga dimensi untuk satu variabel gitu ya pembentuknya adalah tiga dimensi lalu kita mau meneliti ini lalu kemudian kita ada 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 in doubt pada dimensi yang tiga dimensi ini yang membuat kita harus melakukan penelitian measurement invariance barangkali bisa kayak begitu ya jadi ada ada keraguan dari kita gitu itu maaf Mbak Debi itu jadi penelitiannya bukan measurement invariance tapi penelitian CFA penelitian confirmatory factor analysis measurement invariance satu langkah lagi jadi pada measurement invariance ini kalau kita merasa bahwa ada perbedaan budaya misalnya ya jadi artinya kita kita mesti memperoleh sampel dari sana juga gitu maksudnya jadi sampel dari sana sama sampel dari sini supaya bisa di di compare kan gitu yang penting perbedaan antar kelompok boleh budaya boleh laki versus perempuan mana yang lebih tinggi mana yang lebih rendah kaya sama miskin pendidikan tinggi pendidikan rendah kelompok apapun boleh tetapi ada banyak syaratnya kenapa jadi saya bilang establish variables karena faktorial structure harus solid harus ini harus itu soalnya nanti nanti kalau misalnya syarat-syarat itu belum terpenuhi nanti pas waktu ketemu measurement invariantnya atau measurement non-invariant terus kitanya jadi bingung interpretasinya oh apakah jalan-jalan karena struktur faktornya tadi nggak bagus ya ini kan jadi susah oke semoga buat mas ana semoga menjawab pertanyaannya ya pertanyaannya Edo eh pertanyaan jawabannya Edo yang ini dari Firdan Ahmadan terima kasih mas Edo metric measurement invariance dipenuhi ketika factors loadingnya equal ini artinya nilai faktor loading di across group harus betul-betul sama atau ada rentang yang dapat diterima perbedaannya gimana nih dok apakah harus betul-betul sama faktor loadingnya metric ME dipenuhi ketika faktor loadingnya equal itu diketahui bukan bukan via ngeliat pakai mata gitu faktor loadingnya bagaimana di sebelah sini saya di sini tapi via tes jadi pertama kita tes asumsi equal faktor loading asumsi equal faktor loading itu kita lihat fit index fit index berbeda jauh atau enggak kalau berbeda jauh maka dari itu kita bilang oh tidak equal kalau fit index tidak berbeda maka dari itu kita bilang faktor loading equal begitu rentang fit index itu bisa jadi perdebatan lagi oke jadi mungkin tidak tidak harus sama persis ya di paper disebutkan ada beberapa faktor yang dipandang menyebabkan non non invariance secara praktikal bagaimana cara mendeteksi faktor yang non invariance ya itu yang tadi saya sebutkan masalahnya kalau kita masuk ke measurement invariance analisis ini lini riset ini adalah masalahnya nanti kita misalnya oke ternyata tidak invariant lalu pertanyaan selanjutnya apakah jangan-jangan karena laki sama perempuan laki sama perempuan mempersepsikan questionnaire ini sama atau tidak begitu banyak kemungkinan lapisan kelompok secara dari sosioekonomi ini saja itu sudah beda dan begitu mungkin pertanyaannya saya sambung dengan pertanyaan saya apakah setiap kali kita melakukan penelitian pada sampel yang umum misalnya meskipun ini berasal dari satu negara dari kita sendiri dari Indonesia apakah kita perlu melakukan measurement invariance dulu across groups misalnya berdasarkan latar belakang pendidikan karena kita merasa kalau latar belakang pendidikannya lebih tinggi harusnya pengetahuan mengenai ini lebih bagus jadi tidak bisa dikompare dengan yang berlatar belakang pendidikan lebih rendah jadi kita harus melakukan itu setiap penelitian melakukan itu dulu sebelum kita menelitinya sebagai satu kesatuan sampel bagaimana dok measurement kalau ngomong ideal-ideal banget ideal-ideal banget seluruh seluruh alat ukuran yang kita pakai harusnya measurement invariance antar segala lapisan sebut lapisan laki versus perempuan invariant kaya miskin invariant pendidikan tinggi rendah invariant tetapi jadi itu kan tidak mungkin tapi jadi penting kalau misalnya kita melakukan mean comparison jadi kalau kita mau ngeklaim bahwa IQ nya laki itu lebih tinggi daripada IQ nya perempuan misalnya kita mau ngeklaim begitu nah itu sebaiknya benar-benar lebih tinggi bukan karena measurement error lihat dulu jangan langsung ambil kesimpulan lihat dulu benar-benar bukan measurement error atau enggak tergantung pesenanya ya dok kalau misalnya itu kan hipotesis yang sangat sangat keras pernyataan sangat keras sehingga kita mesti yakin betul bahwa memang pertanyaan atau skala yang diajukan itu memang sama persis dipahami oleh grup-grup ini gitu ya grup sampel ini ini pertanyaan ketiga dari Firdan jika ternyata suatu alat tes terbukti non-invariance lantas apa langkah selanjutnya yang dapat dilakukan sebagai upaya solutif bikin modifikasi jadi seperti alat tes yang psychotic experiences ini usul saya adalah halusinasi sama grandiosity entah dicabut atau direvisi kedepannya oke jadi memang harus dilakukan langkah karena secara statistik atau secara ilmiah saat ada yang bermasalah di skala itu lalu dari Nisa Praditya berapa kali run dan berapa kali modifikasi model Mas Edo puluhan 40 50 kali tadi 50 kali sampai menghilangkan magical thoughts dan kawan-kawan itu sebelum masuk oh ini lanjutannya ke tahap selanjutnya atau sekali run saja pakai lavan 50 ya kurang lebih oke rasanya pertanyaannya sudah selesai tadi ada satu pertanyaan darinya juga berarti untuk masing-masing invariance yang Mas Edo jelaskan tadi ada configural metric scolar residual ini menjadi model yang akan diujikan jadi harus diujikan semuanya betul karena jadi testing measurement information analysis itu rangkaiannya gitu teknik jadi tahap 1, 2, 3, 4 oke ini ada lagi dari Andina Mega Larasati terima kasih Mas Edo mau menanyakan bagaimana perbedaan klaim antara hasil perbedaan corrective B dengan perbandingan mean belum paham beda konten klaimnya oh oke perbandingan perbandingan mean itu kan belum distandardisasi jadi kalau misalnya meannya berbeda kita gak tahu itu artinya apa dan efek size-nya berapa jadi kita susah interpretasi ini bedanya kecil sedang gede kan jadi perlu unit perlu unit standardisasi nah unit standardisasi yang saya pakai adalah efek size efek size menggunakan coins D dengan satuan unitnya adalah standar deviasi satuan pengukurannya jadi kayak 1 cm gitu 1 cm 1 standar deviasi gitu jadi kalau di corrected yang D itu di tabel D itu kalau 1 artinya beda 1 standar deviasi antara negara kaya sama negara miskin kalau 0,5 beda setengah standar deviasi oke terima kasih sudah selesai mungkin pertanyaan terkait dengan presentasi yang dilakukan Mbak Alin tadi penelitian Mbak Alin itu kan longitudinal dan apakah perlu melakukan test of invariance juga untuk penelitian-penelitian yang sifatnya longitudinal ini karena kan sebetulnya kalau kita melakukan penelitian longitudinal itu sebetulnya tujuannya adalah untuk melihat apakah skala apa sih namanya pengukuran yang kita lakukan itu akan konsisten across time gitu ya iya misalnya misalnya kalau kita penelitiannya eksperimen eksperimen treatment kan kita pengen tahu kalau misalnya sudah diobatin gitu dikasih psikoterapi atau dikasih pelatihan terus selanjutnya pre-test habis itu post-testnya meningkat beneran meningkat atau jangan-jangan karena measurement bias betul jadi perlu measurement invariance juga untuk longitudinal tapi ya itu jadi berat banget dan jarang aku perhatikan ya saya belum pernah melihat ada penelitian longitudinal yang menggunakan measurement invariance untuk melihat apakah ada ini kan perbedaan dalam person mean ya across time gitu ya betul 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 tapi that's a good idea sih Mbak Debi apa next aku melakukan itu ya aku punya datanya skripnya tidak ada tinggal di-edit next mungkin kita harus membuat sebuah pelatihan R maksudnya kita harus melatih R ini karena kayaknya lebih enjoyable ya Mbak Do dibandingkan menggunakan apa software lain gitu walaupun ya Mbak Debi karena karena maaf karena kalau udah statistiknya rumit rumit begini jadi sekali jalan dan aku juga ngetiknya itu juga bukan yang ngetik bukannya uh hafal habis itu ngetik aku copy pass dari internet kodenya aku copy pass habis itu kalau dia nama filenya filename ya aku ganti nama filenya aku gitu dia pakai item ya aku pakai nama variable di tempatku aku copy pass copy pass gitu nah udah habis itu tinggal reviewer bilang coba hitung dengan cara ini ya tinggal ubah dikit udah langsung jalan ubah dikit langsung jalan betul eh ini masih ada pertanyaan lagi dari Firdan riset kepribadian atau trades di Indonesia masih dalam tahap berusaha mendapatkan hasil adaptasi alat ukur yang adekuat secara statistik beberapa riset telah menyajikan bukti tapi masih terkonsentrasi di beberapa daerah ya betul apakah itu artinya belum bisa untuk melakukan uji invariance antar gender misalnya sampai questionnaire tersebut telah dapat bukti fit CFA di berbagai daerah di Indonesia gimana dok sulit menurutku sih kayaknya bisa-bisa aja tapi mas Firdan saya kan gak ahli gak ahli kepribadian ahlinya psikosis jadi gak tau itu yang jawab pertanyaan itu adalah harus ahli kepribadian karena kenapa saya bilang establish itu supaya kalau misalnya dilihat perjalanan saya bikin measurement and variance analysis research ini itu berat capek jadi kita mau sampai nanti kalau misalnya ada hasilnya misalnya hasilnya kemungkinan A kemungkinan B kemungkinan C kalau bisa baik A, B ataupun C semuanya itu berguna dan publishable jangan sampai kalau terus tiba-tiba hasilnya C eh 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 kelupaan eh gak co yaudah deh kita buang jadi udah kayak kerja dua tahun ribuan halaman eh gak jadi deh kita bikin research baru jangan sampai jangan sampai itu terjadi gitu makanya saya bilang harus establish itu juga mungkin karena risk tolerance saya sebagai pribadi individu itu rendah saya gak suka ambil resiko kerja kerja berat terus all for nothing itu saya gak suka tapi kalau misalnya orang itu lebih lebih berani ambil resiko ya jalan aja jalan aja gitu ini mengenai misalnya nih Do OSEAN ya Big Five Personality apakah Big Five Personality itu dipahami secara sama misalnya pada orang-orang yang berada di urban area dengan orang-orang yang berada di rural area misalnya di non-urban area gitu apakah kita perlu menguji dulu OSEAN menguji CFA OSEAN di daerah urban sama di daerah non-urban dulu baru kemudian kita bisa melakukan uji measurement invariance gitu betul jadi itu langkahnya CFA dulu di masing-masing habis itu measurement invariance habis itu baru bandingin kepribadiannya urban sama rural beda gak sih ya kayak gitu ya Firdan jadi kalau misalnya mau melakukannya ya mesti di CFA CFA-kan dulu di daerah-daerah yang yang mungkin belum pernah dilakukan penelitian ini gitu berarti kan dengan sampel yang harusnya relatif besar ya jangan sampai nanti diperbandingkan kalau di Jawa misalnya sudah diteliti pada sampel yang cukup besar lalu kemudian pergi ke daerah non-Jawa meneliti pada 500 orang lalu kemudian compare itu juga gak ini ya gak apa sih namanya ya hasilnya gak intuitif lah gitu betul Mbak Debbie kalau gak salah BFI itu di atas 40 item kan nih di questionnaire saya yang 40 item aja itu kena DF 900 per kelompok artinya kalau misalnya mau lihat urban rural minimal ya urbannya misalnya 1000 2000 ruralnya 2000 jadi total penelitian dengan 4000 sampel itu ini penelitian besar ya baru bisa min comparison gila banget baru misalnya apa namanya baru apa jurnal tertarik untuk menerbitkan hasil penelitian yang hanya bicara mengenai measurement invariance gitu kan ya kawak sayat sih di dunia maaf tadi tadi itu minimum sampel biar biar komputernya keluarin hasil Mbak Debi bukan untuk bagus kalau kalau nggak sampai itu komputernya keluarin hasil aja enggak tetap enggak bagus tapi paling enggak ada hasil enggak macet kalau kalau di bawah dari 4000 komputernya macet enggak ada hasil sama seperti misalnya oh iya saya pernah melakukan measurement invariance dua budaya hanya menggunakan 100 masing-masing budaya gitu jadi waktu itu membandingkan antara Indonesia dengan Belanda gitu itu enggak 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 jalan enggak jalan enggak jalan gitu saya harus nambah sampel sedikit banget itu gitu jadi ya tergantung apa namanya apa namanya alat analisisnya sendiri pun akan berjalan kalau jumlah sampel itu sudah memadai gitu jadi jangankan hasil si alatnya aja enggak mau terima gitu oke terima kasih banyak Pak buat Mas Edo dan Mbak Alin atas pencerahannya mengenai measurement invariance pada hari ini apa namanya Bapak dan Ibu yang yang jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan survei di link yang diberikan di chat itu dengan ini saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Edo dan Alin yang telah membantu dalam webinar research day ini dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dari akhir sampai selesai acara research day webinar series pada tahun ini sudah selesai semoga memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua untuk kegiatan penelitian yang sedang dijalani kami akan memulai kembali acara research day seperti yang diberitahukan oleh Mbak Alin tadi pada tahun depan diusahakan bulan Februari dan kami akan mengusahakan waktunya konsisten antara setiap hari Rabu minggu terakhir pada pukul 10 sampai 12 jika Bapak Ibu memiliki saran tentang topik yang sedang trend yang ingin didiskusikan secara mendalam pada sebuah acara webinar silakan dituliskan pada link evaluasi yang kami sediakan disitu juga kami menyediakan pertanyaan mengenai apa saja yang ingin diketahui atau ingin dipelajari tentang riset dari riset Bapak dan Ibu terima kasih ini ada yang lagi ada yang raise hand silakan Ibu Dwi Hoiria sebelum saya tutup ada Ibu Dwi Hoiria ada pertanyaan mungkin diberikan mohon maaf silakan Bu sorry ya silakan Ibu Dwi sebelum saya tutup maaf sebelumnya ini tadi kepencet tapi saya ingin bertanya apakah ada metode software yang istilahnya lebih disukai mungkin terkait dengan kemudahan untuk rasionalnya atau antara mungkin RStudio dan Amos dan lain sebagainya apakah bisa lebih apa yang lebih disukai gitu karena memang kalau saya sendiri mengalami dengan menggunakan sintaks itu lebih susah gitu kalau saya sendiri untuk merumuskan terima kasih Ibu terima kasih Bu Dwi Hoir gimana dok menurut saya yang lebih saya sukai adalah R karena kalau misalnya kita melakukan pelitian untuk publish di jurnal reviewer itu suka meminta macam-macam dia minta ini minta itu tolong bikin analisis ini tolong bikin analisis itu terus kemudian kalau diperhatikan saya rekan kerjanya banyak nah itu rekan kerjanya banyak lebih banyak permintaan ini itu daripada kayak solusi ini itu gitu jadi jadi kalau misalnya kita harus sampai bikin kayak 50 analisis kalau pakai Amos Amos itu sekali ngerunning satu analisis itu drawing gambar-gambar itu bisa minimal 15 menit 30 menit AR sekali ngerunning analisis baru itu kurang dari satu menit Ibu jadi kalau 50 analisis cuma satu jam sehari beres di AR kalau pakai Amos nggak tahu kapan terima kasih Pak itu terima kasih Bu Dwi dengan demikian saya menutup acara ini terima kasih sampai berjumpa di lain kesempatan dan salam sehat untuk kita semua selamat menikmati